Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Aku berjari bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku berjari bahagia. Aku berjari bahagia. Namuji Yesus selamanya. Aku berjari bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata. Semua orang mencari engkau. Jawabnya. Marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya terima kasih Tuhan. Saat ini saya ada di sebuah. Ya Anda bisa menduga lah ya. Dimana lagi saya kalau lagi di. Di sebuah kedai kopi. Kopi shop lah kerennya begitu. Tapi saya bukan cuman di sebuah kedai kopi. Saya ada di sebuah kedai kopi yang ada di rest area. Tempat istirahat. Di jalan tol. Menuju ke kota lain. Nah sekarang ini kalau kita pergi ke menempuh perjalanan dengan mobil. Di berbagai tempat di Jawa terutama. Banyak tempat istirahat. Rest area yang baik. Bagus ya. Ramai. Banyak restoran, kedai kopi, minimarket. Bahkan di rest area ini ada toko-toko yang menjual berbagai macam aparel, pakaian. Ya macam-macam lah ya. Kadang-kadang ada yang menyediakan live music. Di segala macam cara. Selain yang biasanya harus ada di rest area. Yaitu pompa bensin. Toilet umum. Dan tempat makan biasanya. Jadi rest area ini disengaja dibuat demikian. Supaya orang yang menempuh perjalanan jauh. Mereka punya tempat yang proper layak buat berhenti, beristirahat. Ya makan, minum, tidur kalau ngantuk. Mengisi bahan bakar, kendaraan. Lalu ya yang lain-lain lah. Ya. Seperti saya sekarang. Karena saya pagi udah ngopi, saya beli yang manis-manis. Perlu gula. Tapi yang menarik. Sebagus-bagusnya rest area. Tidak diharapkan orang yang datang itu akan berdiam disitu lama-lama. Ya beberapa rest area bahkan di puncak-puncak arus misalnya mudik menjelang hari raya. Itu membatasi maksimum orang dua atau tiga jam ada di rest area. Supaya orang yang berikut bisa segera masuk. Pengemudi yang lain bisa berdikiran masuk, parkir, dan beristirahat. Jadi sebagus apapun tidak ada orang yang mau tinggal di rest area. Menetap rest area itu adalah perhentian sementara. Dalam bacaan kita hari ini. Kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus dikatakan. Pagi-pagi benar. Ia bangun. Ia pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sepi. Ia ber... Kita bisa menduga dia mengambil waktu. Berdoa, bersatu dan lain sebagainya. Tapi ia tidak diam disitu. Dikatakan ketika murid-muridnya datang mencarinya. Lalu Yesus mengatakan, Marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan itu. Karena untuk itu aku datang. Tuhan Yesus datang. Bukan untuk menetap di tempat sunyi, di dalam tempat ia beribadah, berdoa. Ya. Itu adalah rest area tempat perhentiannya Tuhan Yesus. Setelah itu dia akan kembali. Melanjutkan panggilannya, tugasnya. Memberitakan Injil. Bagaimana cara memberitakan Injil? Dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit. Merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Menegur mereka yang berdosa dan banyak hal lainnya. Semua itu adalah cara Tuhan Yesus memberitakan Injil. Kabar baik. Kabar sukacita. Tentang kerajaan Allah. Yesus tidak tinggal di tempat ibadah itu ya. Rest area itu. Tempat dia bersatu, dia berhening. Dia kembali kepada apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Barangkali kalau kita mau gunakan pandangan sekarang, Yesus adalah orang yang memahami bahwa yang namanya ibadah tidak terbatas semata-mata ketika kita berdoa, ketika kita memuji nama Tuhan. Tapi seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Seluruh kehidupan kita adalah panggilan. Seluruh kehidupan kita adalah doa. Anda tentu pernah ingat ada satu pepatah dalam bahasa latin yang dulu sering dikutip. Ora et labora. Pekerja dan berdoa. Bahwa kita tidak cukup kalau hanya bekerja harus dengan doa. Tidak cukup dengan doa harus dengan kerja. Tapi di beberapa biara di Eropa, mereka memasang tulisan yang berbeda. Ora et labora. Doa adalah kerja. Doaku adalah pekerjaanku. Bagaimana lewat apa yang dilakukan para biarawan? Ya biarawan itu kerjaannya di biara sebenarnya cuma doa rutin. Ibadah rutin lalu mereka bekerja. Bertani, cocok tanam, memelihara ternak atau mengerjakan pekerjaan yang lain untuk kehidupan, penghidupan biara itu tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Jadi mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan di luar ibadah itu juga adalah bagian dari doa, dari ibadah itu sendiri. ibadah yang formil, yang kelihatannya tadi berdoa, beribadah, itu adalah rest area. Tempat berhenti sejenak sesaat, meneduhkan diri, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, yang lalu dikerjakan dalam sisanya setelah mereka keluar. Dan sebetulnya itu juga konsep kenapa liturgi kita selalu diakhiri dengan pengutusan dan berkat. Ibadah kita di gedung gereja akan berakhir, tetapi ibadah kita di kehidupan nyata akan terus berlangsung kapanpun juga. Ini sudah yang dikasih Tuhan, di rumah Tuhan mengajarkan pada kita. Kita perlu punya waktu, beristirahat secara spiritual. Mengambil waktu sejenak, berdiam, merenungkan sabda Tuhan, menggumuli apa yang menjadi kendak Tuhan, tapi setelah itu kita harus kembali ke apa yang kita kerjakan. Gak mungkin kita mau terus-terusan ada di gereja, di baik Allah, cuman berdoa aja kerjaannya. Kalau anda cuman melakukan itu, maka sebetulnya panggilan kita belum lengkap. Panggilan kita adalah di mana Tuhan menempatkan kita, di keluarga, di pekerjaan, di gereja, di masyarakat, semua itu adalah bagian dari ibadah kita. Apa yang kita dapatkan di rest area, itu yang menguatkan kita untuk melanjutkan, meneruskan panggilan yang Tuhan Yesus sudah percayakan kepada kita. Karena itu mari saudara-saudara, kalau doa pagi ini menjadi sebuah rest area bagi anda, itu baik. Tapi setelah doa pagi ini selesai, ibadah anda di dunia nyata, dalam kehidupan anda, justru baru akan dimulai. Selamat pagi, selamat beribadah lewat apapun yang anda kerjakan. Selamat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Hai, Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan tempat perteduhan kami, peristirahatan kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan yang berat. Kami boleh datang kepada Tuhan kapanpun kami mau, Kami Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kesegaran yang baru Dan biarlah semua yang Tuhan berikan itu lewat waktu kami bersamamu Boleh menjadi kekuatan dalam menjalani setiap panggilan kami Di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, pergaulan, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kami Kami percaya dengan hikmat, kekuatan dari Tuhan kami akan dimampukan menjalani setiap panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami Dengan itu biarlah kami sebagai pribadi, sebagai gereja juga berkarya di tengah bangsa Indonesia Sesuai dengan setiap peran yang Tuhan sudah percayakan Beri hikmat, beri kekuatan, beri kembiraan kepada kami untuk boleh melakukan peran kami Kami sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia Kami juga mau berdoa untuk gereja kami di tengah persiapan pasca Biarlah semuanya pada akhirnya boleh membawa satu hikmat kepada kami Boleh mensyukuri setiap anugerah keselamatan yang sudah kami terima Beri hikmat kepada panitia yang mempersiapkan Agar semua yang dilakukan pada akhirnya sempurna karena rahmat dan anugerah Tuhan Kami mau berdoa juga untuk setiap keluarga dalam pergumulan mereka Pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, kesehatan Beri kekuatan dalam setiap hal yang dihadapi Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan kami yang tidak bisa kami bagi dengan orang lain Tapi kami percaya Tuhan senantiasa mendengar Karena itu inilah kami dalam doa-doa pribadi kami Bersiapkan Kami mau berdoa-doa pribadi kami Kami mau berdoa-doa pribadi kami Kami mau berdoa-doa pribadi kami demikianlah doa-doa kami ya Tuhan kami percaya aku akan memberikan yang terbaik tapi beri kami juga hati yang mau terbuka untuk apa yang baik dari Tuhan dalam kehidupan kami maka biarlah kami serahkan diri hidup kami semuanya hanya dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup amin Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bawa pelita kepada yang gelap meski dihina serta dilanda duka harus melayani dengan sepenuh dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lembah meski dihina serta dihina serta dilanda duka kita harus melayani dengan sepenuh dengan senang dengan senang dengan senang dengan senang marilah kita melayani umatnya dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia Tuhan mengutus kita ke dalam dunia menolong yatim dan orang yang resah berarti kita memuliakan namanya berarti kita memuliakan namanya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia menolong yatim dan orang yang resah meski dihina serta dilanda duka kita harus melayani dengan sepenuh dengan senang dengan senang dengan senang marilah kita melayani umatnya dengan senang dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu meski dihina serta dilanda duka harus melayani dengan sepenuh dengan senang dengan senang barilah kita melayani umatnya dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya